Lakukan ini sebelum mengajukan pinjaman online Bagi kamu yang hendak melakukan pinjaman, perhatikan beberapa hal yang perlu diketahui sebelum melakukan pinjaman Termasuk dalam melakukan pinjaman online Sebab melakukan pinjaman pada bank atau lembaga tertentu baik offline hingga online memiliki ketentuan yang berbeda Lain halnya dengan meminjam uang ke keluarga atau teman Hal ini perlu dipikirkan dengan baik terlebih dahulu untuk menghindari berbagai hal yang tidak diinginkan Oleh sebab itu, perhatikan beberapa hal penting ini sebelum kamu memutuskan untuk melakukan pinjaman Yang pertama, melakukan pinjaman kepada pihak-pihak atau platform yang terpercaya Pastikan untuk mencari informasi akurat terkait pihak pemberi pinjaman tersebut Terlebih, pemberi pinjaman berupa platform online Bisa saja terdapat informasi akurat yang terdapat di Google dan lainnya Hal ini sangat penting agar tidak terjadi berbagai hal yang tidak diinginkan Seperti kasus-kasus penipuan pinjaman online yang sekarang ini sedang marak terjadi Nah, jika pihak pemberi pinjaman sudah terbukti terpercaya Memiliki reputasi yang baik Latar belakangnya pun lengkap dan terdata Barulah kamu bisa melakukan pinjaman secara aman Kedua, membaca syarat dan ketentuan dengan seksama Membaca detail ketentuan pinjaman ini tidak bisa disepelekan Inilah yang mendasari kamu untuk memutuskan melakukan pinjaman atau tidak Tentu, apabila kamu menyetujuinya Kamu pun harus benar-benar siap dengan resiko dari pinjaman offline atau online tersebut Ketiga, selektif dalam memberikan data pribadi Memberikan data pribadi untuk pinjaman online memang wajib Tapi platform yang pinjaman online tersebut haruslah benar-benar sudah terpercaya Jika kamu meminjam online sembarangan Dikawatirkan data kamu bisa dipergunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Atau data pribadi kamu bisa saja terekspos Keempat, tidak memiliki pinjaman di tempat lain Pihak pemberi pinjaman akan memeriksa kamu dengan seksama Sehingga apabila kamu memiliki pinjaman di tempat lain Biasanya mereka akan menolak Memberikan pinjaman kepada kamu Oleh karena itu, pastikan untuk tidak memiliki pinjaman di tempat lainnya Agar pengajuan pinjaman kamu bisa dengan mudah diterima Kelima, meminjam dana sesuai kebutuhan Semakin besar dana yang kamu butuhkan Maka proses persetujuannya bisa semakin lama biasanya Namun, hal penting yang perlu diperhatikan Kamu bisa mengajukan pinjaman sesuai kebutuhan Hal ini pun agar tidak memberatkan kamu untuk melunasi pembayaran ke depannya Keenam, mengetahui jumlah bunga pinjaman Memilih pinjaman dengan bunga yang rendah patut kamu pilih Karena pihak pemberi pinjaman biasanya memiliki ketentuan berbeda-beda Tentu kamu mengetahui kasus pinjaman online yang baru-baru ini sedang viral Jadikan kasus tersebut sebagai landasan Bahwa bunga pinjaman yang besar memiliki resiko yang besar pula Dengan bunga yang relatif rendah Kamu pun tidak akan terbebani Dan bisa membayar pinjaman secara teratur dan konsisten hingga lunas Ketujuh, siap dengan jangka waktu pelunasan yang diberikan Apabila dana yang dibutuhkan telah sesuai dengan kebutuhan Kamu bisa menghitung atau memprediksi kemampuan kamu Dalam membayar pinjaman tersebut Kamu bisa meminjam dana maksimal pada 30% dari penghasilan kamu Agar nantinya tidak terbebani saat hendak melunasinya dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya Pastikan untuk menerapkan hal-hal penting yang perlu diketahui Sebelum melakukan pinjaman Termasuk dalam melakukan pinjaman secara online tersebut Sekian video dari kami Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya